Berikutnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh belak-belakan soal kemungkinan koalisi bersama dengan PDI Perjuangan pada putaran kedua nanti. Surya Paloh menyebut hal itu mungkin terjadi karena dirinya dengan ketum PDI Perjuangan punya semangat demokrasi yang sama. Dalam kampanye Akbar Paslo nomor 1 di Jakarta International Stadium, Surya Paloh yang hadir dalam agenda ini menyebut dirinya dengan Megawati Soekarno Putri punya sikap politik yang sama. Paloh mengatakan kamus untuk bergabung dengan PDI Perjuangan pada putaran kedua mungkin saja terjadi. Saat ditanya soal komunikasi dirinya dengan ketum PDI Perjuangan, Surya Paloh mengatakan keduanya masih sama-sama sibuk dalam urusan Pilpres hingga 14 Februari mendatang. Tapi Surya Paloh tidak menampik komunikasi dan juga pertemuan antar keduanya bisa segera terjalin untuk membahas putaran kedua Pilpres 2024. Saya pikir itu amat sangat, harusnya demikian ya. Dan itu saya feel bisa juga disadari dari semua para pihak. Karena begitu besarnya permasalahan yang kita hadapi untuk bisa menjalankan roda administratif pemerintahan yang membutuhkan stabilitas nasional tetap terjadi.